Ternyata saat masih berpacaran dengan eks kekasihnya bernama Adriaman Lase alias Al, Anggi Anggraini, 21, pengantin yang hilang di Bogor tak direstui keluarga. Fahmi Hussaini, 26, pun yakin, Anggi tak akan direstui keluarga jika sampai menikah dengan Al. Anggi rela meninggalkan Fahmi sehari setelah sah menjadi pasangan suami istri. Anggi bohong soal cot ayam geprek, ternyata wanita berusia 21 tahun itu ingin mendatangi eks kekasihnya ke Jakarta. Dari Jakarta, Anggi Anggraini berencana membangun rumah tangga dengan Adriaman Lase di Medan, kampung halaman pacarnya. Di Medan, Anggi sudah ditempatkan di sebuah kontrakan. Belum disusul Adriaman Lase, keberadaan Anggi keburu ketahuan. Fahmi Hussaini, 26, bercerita saat pacaran dengannya Anggi mengaku tak lagi memiliki hubungan dengan Adriaman Lase. Bilangnya gak, udah di blok nomornya juga, kata Fahmi Hussaini dikutip tribunewsbogor.com dari akun Youtube Deddy Mulyadi. Kata Fahmi, perjalanan cinta Anggi dan Adriaman Lase memang sangat berliku. Saat pacaran, orang tua Anggi Anggraini sudah tak memberi restu. Fahmi pun meyakini, orang tua Anggi semakin tak memberi restu karena telah membuat malu dengan kabur sehari setelah akad nikah. Walau begitu, Fahmi Hussaini tetap berusaha berbesar hati melepas pengantin Bogor. Sejak kejadian itu, Fahmi mengaku dihubungi oleh orang tua Anggi Anggraini. Orang tua Anggi mengucap permintaan khusus pada Fahmi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.